Saat ini perlahan dunia pendidikan mulai membaik khususnya di kota Jambi setelah berbagai regulasi-regulasi diterapkan oleh pemerintah kota Jambi dan dengan membaiknya kasus COVID-19 di kota Jambi. Kini pemerintah kota Jambi pun telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas bagi siswa PAUD, SD, dan SMP. Terkait hal tersebut, Sekretaris Komisi 4 TPR di kota Jambi, Maria Magdalena, menuturkan selama pemberlakuan sekolah daring lalu, dirinya menilai dinas pendidikan terus melakukan pendidikan yang objektif kepada para siswa, baik itu mengenai tugas sekolah maupun kedisiplinan para siswa. Maria juga meminta kepada dinas pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di kota Jambi, serta juga turut memberi pemahaman kepada para orang tua siswa tentang regulasi pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, terkait dengan setahun belakang ini mungkin kita tahu ini menjadi sekolah merdeka, karena COVID-19 kita ada sekolah dari rumah, zoom meeting, zoom atau virtual, artinya juga ekolasi buat dinas pendidikan tidak melepaskan dalam hal ini, dalam mendidik anak, artinya tetap dalam penjagaan walaupun mereka ada di rumah, baik nilai secara objektif, mereka dinilai juga tugas-tugas dari kedisiplinan, kemudian dari penerimaan pembelajaran mereka, penerapan lewat virtual, itu tetap harus lebih ditingkatkan, karena secara virtual kita jarak jauh, artinya keseriusan mereka juga harus lebih disiplinkan, artinya juga orang tua harus diberitahu, bahwa ini adalah pembelajaran yang penting yang mungkin untuk masa depan mereka, untuk menerima penerapan daripada pendidikan dan pelajaran-pelajaran yang mereka terima dari materi-materi pelajaran mereka. Lili Skarlina, Jik TV, Melaporkan